Para tersangka, kita lakukan pemeriksaan dan berdasarkan keterangan dari para tersangka tersangka HR memberikan keterangan bahwa telah mengirimkan sebanyak 4 kali pengiriman dalam waktu tempo 1 bulan terakhir ini kepada para pelaku, kepada tersangka WL dan juga para pelaku lainnya dan tersangka potis melakukan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana tersangka WL berima keuntungan 5.000 rupiah pertanggung gas LPG 3 kg yang dibuat kepada saudara A yang sering dimas KPO saudara Dede berima keuntungan 1.500 pertanggung gas LPG 3 kg yang dibuat kepada saudara WL tersangka HR selanjutnya penyelenggunaan tabung gas di kabupaten yang ramai dalam sekali pengiriman dan terakhir adalah saudara IL mendapatkan keupah sebesar 150 ribu rupiah dalam sekali pengiriman dari kasus ini masih ada beberapa tersangka yang masuk keuntungan orang dikatakan ada beberapa tersangka yang masih terlibat dan juga kita akan terus melakukan pengembangan dan pengembangan kasus ini hasil kerjasama antara Ores Indramayu dan juga Mbak Interkam Ori dan kepada tersangka akan dikenakan pengenang pasal 40 angka 9 juta pasal 55 undang-undang nomor 6 tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara dalam tahun pidana penjara dan denda paling banyak 60 ribu rupiah dan juga ada yang dipidana dengan ancaman pidana pasal 55 ayat 1 dengan pidana pelaku yang turut serta melakukan pengiru melakukan yang mereka yang melakukan ini juga dikenakan kepada beberapa orang demikian negara-negara sekalian terima kasih selamat menikmati penyiasi sekarang untuk bagian dan dk Cukup 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 Kami mendapatkan permasi Bahwa terjadi praktik penyalahgunaan LPG subsidi pemerintah Yang terjadi di Desa Tanjakan, Kejamatan Rangkeng, Tawad dan Indramayu Dan selanjutnya anggota kami bersama Aba Indra Kampori Melakukan penyelitikan dan juga akhirnya mengamankan 4 orang tersangka Dimana salah satu peran tersangka ini adalah sebagai pemilik dari lokasi kegiatan tersebut Dan dalam penggapan kasus tersebut kami berhasil menyita Sebanyak 120 tabung gas LPG 12 kg Dan juga 150 tabung gas LPG 3 kg Dan juga beberapa barang bukti lainnya Seperti gaya segel dan juga besi silinder atau besi tombak yang mereka sebutkan Sebagai sarana untuk memindahkan dari isi gas dari tabung LPG 3 kg ke 12 kg Dan dari keterangan para tersangka bahwa tersangka motifnya melakukan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan Dengan berbagai macam variasi keuntungannya Dan kepada para tersangka akan dikenalkan pengenang pasal 40 angka 9 juta pasal 55 undang-undang nomor 6 tahun 2023 Dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah Kalau keuntungan tersangka sendiri berapa? Variasi ya karena perannya tersangka ini berbeda-beda Ada yang pemilik dari lokasi ini mendapatkan keuntungan 5 ribu rupiah Pertabung gas LPG Terus juga ada yang tersangka yang perannya adalah sebagai supir Ini mendapatkan keuntungan sebesar 300 ribu rupiah dalam setiap pengiriman Ada juga tersangka yang perannya sebagai kernet Ini juga mendapatkan keuntungan 150 ribu rupiah pada setiap kali pengiriman Jadi variasi dari keuntungan yang mereka peroleh Dan untuk pengakuan mereka, mereka melakukan kegiatan ini baru sebulan Baru 4 kali pengiriman Ada, karena berdasarkan keterangan kami peroleh bahwa ada beberapa karyawan Yang bertugas di sana untuk melakukan pemindahan ini Ini masih kita lakukan pencarian Dan masih kita lakukan pengembangan Awal terungkapnya bagaimana sih kemenan? Awal terungkapnya kita dapat informasi Dapat informasi bahwa terjadi praktik itu Ini keloberasi dari Bintang Kampori dan juga dari Kores Bindaramayu Jadi kita langsung datang ke lokasi dan memang ternyata Kita temukan kerjatan penyalahgunaan LPG subsidi ini Ini akan dikirim ke mana? Dikirim ke Sumedang Dikirim ke Sumedang Ini yang akan kita kembangkan lebih lanjut Cukup